selamat menikmati dengan saya Muhammad Soleh di channel M Soleh PB Tunggorono jangan lupa subscribe subscribe di bawah ini ya oke teman-teman kali ini dalam kesempatan kali ini kita akan mengobati burung pleci trouble bulu biasanya kan kalau trouble bulu kan hanya menggunakan kalau enggak kututok ya kututok itu seperti serbuk ya segini besarnya itu dimasukkan air terus disemprotkan itu kututok terus bisa juga dengan sampo jati jajar itu dimandikan jadi untuk kali ini kita akan menggunakan ini my baby ini biasanya untuk anak-anak kecil ya untuk bayi atau balita ya my baby ini kenapa kok saya menggunakan my baby ini karena ini sudah akut jadi sudah benar-benar parah jadi sudah sama orangnya ya sudah dimandikan sampo jati jajar masih tetap terus dikasih kututok masih tetap dan burung pleci ini disendirikan jadi misalkan kan ada satu koloni antara 2 sampai 10 burung ya jadi ini enggak ditempel-tempel sama burung lainnya takutnya kenapa kebiasaannya itu nular jadi kayak kutunya itu nular gitu loh jadi ini ditaruh ruangan sendiri dan akhirnya ini saya disuruh untuk menjabuti jadi nanti yang patah-patah yang rusak itu dijabuti habis itu diolesi sama ini ya sama my baby ya my baby ini saya biasanya pakai ini kalau nanti ini saya mereknya saya ambil kan enggak enak gitu loh jadi teman-teman biar tahu kalau ini bisa juga digunakan untuk kutuan tapi harus tetap hati-hati ya satu jangan sampai kena air minumnya air minumnya ini ya air minumnya ini ya jangan sampai kena air minumnya ini satu yang kedua jangan sampai di matanya itu akan fatal jadi tetap harus hati-hati dan konsentrasi oke teman-teman kita langsung saja ya kita aplikasikan ya enggak usah panjang lebar langsung gas kita aplikasikan pada burungnya ya ini burungnya ya teman-teman ya jadi ini ya teman-teman burung plecinya ini ya jadi dia itu trouble bulu itu ekornya saja tinggal satu jadi ekornya tinggal satu sahip-sahip kanan-kiri sudah enggak ada kasihan teman-teman ya oke langsung saja kita kita pegang dulu ya ini ya teman-teman ini ya burungnya ya jadi ini burung plecinya nah ini kita lihat ekornya tinggal satu dan ini pun ada ekor yang tumbuh tapi enggak sempurna ada dua ekor kalau enggak salah iya ini dua ekor nah ini jadi ada dua ekor yang tumbuh ini satu dua nah ini sayapnya kita lihat sayapnya ini bahkan tidak ada bulunya sama sekali ya enggak ada bulu sayapnya maksudnya ini hanya bulu-bulu halus ini yang kanan ini kita lihat yang kiri nah ini sama juga ini hampir tidak ada yang tumbuh mungkin dikarenakan kutunya ini sudah masuk ke dalam pori-pori atau lapisan epidermis dari burung ini ya teman-teman ya oh ini teman-teman ini kutunya ini ya ini ini kutunya sebentar ya jadi ini di lehernya ada kutunya teman-teman ya warna hitam ini ya nah ini kecil sangat kecil sekali ini ini nah kita lihat banyak disini teman-teman jadi kita langsung saja ya kita aplikasikan ini ya pertama-tama kita buka dulu tutupnya ya nah ini jangan langsung ke burungnya nanti kepanasan kasihan jadi ke tangan dulu jadi satu tetes atau dua tetes ya kita ke tangan kita dulu nah sudah itu ini ya seperti ini langsung kita oleskan pada bulunya seperti ini seperti ini ya ini kan kutunya sangat banyak teman-teman ya ya kutunya sangat banyak ini harus semuanya tapi jangan sampai terlalu kuyup atau basah dan ini yang patah ini ya ini yang patah ini ini kita cabut saja bismillahirrahmanirrahim oke ini ini ya teman-teman kenapa kok saya cabut ini ini sudah enggak ada cempurinya jadi ini sudah kering teman-teman ya ini waktunya lepas enggak bisa lepas karena ini sudah diserang kutu jadi ini sudah sudah bulunya ini sudah mati sudah enggak dialiri darah teman-teman ya oke seperti ini ya satu kita coba lihat satunya lagi satu dua tiga ini juga sama jadi ini bulu ini sudah mati teman-teman ya jadi kalau melihat buru kalau enggak dialiri darah dia waktu patah seperti ini dia enggak segera kembali lagi antara satu minggu dua minggu enggak kembali lagi jadi cenderung patah terus jadi di dalam sini di dalam rongga sayap yang besar ini tulangnya ini ini sudah tidak ada aliran darah jadi dia enggak bisa kembali seperti semula dan ini sudah diserang kutu oke teman-teman ya sekarang kita tambah lagi kita tambah lagi ya seperti ini kita oles di ekor bagian ekor jangan sampai kena duburnya teman-teman ya pasti sangat panas dan perih ya ini kita oles agak merata satu lagi teman-teman kalau baru pertama kali jangan terlalu kuyuk teman-teman kasihan burungnya nanti kepanasan ya jadi kita kita kayak gimana ya kayak enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu nemen gitu loh teman-teman ya jadi kita kayak anggang-anggang gitu ya jadi agak di angkat tangannya jangan terlalu ditekan ini kita tambah lagi di tangan ya teman-teman ingat di tangan jangan langsung ke burungnya ini teman-teman sangat banyak sekali kutunya yang keluar ini insya Allah nanti satu kali atau sampai tiga kali nanti ini kalau kutunya sudah hilang sudah bersih semua pasti dia akan bulunya kembali tumbuh lagi teman-teman jadi ini katanya orangnya ya burung ini sekitar sudah antara 8 bulan sampai kalau enggak salah satu tahun ini ini berpenyakit kutuan gitu jadi dia cuma makan minum makan minum berak tidur dan jarang bunyi gitu kata orangnya seperti itu jadi mohon maaf ya teman-teman saya bukan menyiksa ini ya saya hanya menerapi karena otaknya sudah mentok ini ya dikasih obat-obat kutu juga enggak bisa ini ya ini jadi kita olesi seperti ini insya Allah karena saya aplikasikan di burung kenari sukses dan ini kita coba aplikasikan di burung peleci jadi untuk wilayah leher leher sampai kepala ini enggak usah teman-teman karena ini lumayan anget ya kalau di badan kulit kita saja anget apalagi di kulit burung yang cenderung tipis ini ya kasihan jadi seperti ini teman-teman ya nanti besok atau selang dua hari kita kasih lagi gitu teman-teman ya oke seperti ini ya jadi yang ini kan ini ada ekor tumbuh tadi ya ekor tumbuh ini 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 ada ekor tumbuh satu dua ini 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 ada ekor tumbuh dua ini biarkan saja karena ini sehat kalau ini atasnya ini rusak-rusak ya pasti akan saya jabut tapi ini masih bagus biarkan saja oke teman-teman sudah seperti itu saja sekarang kita lepaskan burunya dan ingat teman-teman jangan di kerodong dulu di angin-angin dulu seperti ini ya kita lepas oke kita lepas oke teman-teman ini kita angin-anginkan dulu burungnya kita angin-anginkan dulu jadi jangan langsung dimasukkan di dalam rumah atau di kerodong gak boleh nanti karena kan itu bau my baby atau minyak minyak tawan ya my baby itu tadi nanti kalau di kerodong nanti pengaruh di pernafasan nanti kayak kelampakan gitu sulit bernafas oke terima kasih itu saja tips dari saya semoga bermanfaat dan mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui hanya sekedar berbagi oke tetap semangat ya teman-teman jadi kita angin-anginkan dulu nanti kalau mau maghrib atau surup nanti menjelang petang kita ambil kita masukkan di dalam rumah jadi seperti ini teman-teman ya oke terima kasih like subscribe di bawah dan komen di bawah semangat boleh jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih